Sudah muncul dong? Sudah, Bu. Sudah. Ibu, maaf. Iya. Ibu, nanti saya izin, Bu, jam 10 ada kelas offline. Oke, ini beneran. Ini suatu. Oke, nanti kan aku lihat risetnya ya. Baik, Bu. Nah, ini bab terakhir ya, materi terakhir dari saya, classical approach branch and bound. Seperti saya ulang-ulang, kalau proline kamu harus bisa metode simple. Kalau kamu ambil IP, integer programming, kamu harus bisa namanya branch and bound. Namanya IP, integer programming, artinya solusinya semuanya maunya dalam bentuk integer bulat. Baik dia itu bulat 0,1 atau terserah, yang penting bulat. Ini. Ini contohnya. Ini persoalan integer programming murni, pure. Kenapa murni? Karena lihat ini. Sebentar, saya tanya fungsi tujuannya yang di atas ya. Maksimumkan Z sama dengan 5Y1 kurang 2Y2. Yang di bawah namanya bukan fungsi gendala, tapi namanya kendala atau set gendala. Kendalanya ada 1, 2, sama 3. Yang bawah nggak usah. Yang bawah ini kita sebut dengan istilahnya namanya kendala non-negatif dan kendala bulat. Yang mana variable keputusan? Variable keputusan artinya Y1 dan Y2. Angka 5, angka min 2, ini min 1, 3 itu namanya parameter. 5 dengan min 2 itu parameter fungsi tujuan. Min 1, 2, 3, 2, 1, 3. Ini kalau Y1 aja artinya 1 di depan ini. Jarang ditulis. Itu namanya parameter kendala. 5, 19 dengan 9. Sisi kanan kendala atau red headline. Y1, Y2 itu tadi variable keputusan. Kalau ditulis lebih besar sama dengan 0 dan integer, artinya dia berharap nilainya bulat. Pasti semuanya besar sama dengan 0. Kita jarang mendapatkan nilai yang namanya variable keputusannya bernilai negatif. Sekarang kalau kita mau menyelesaikan ini dengan menggunakan teknik branch and bound. Sebelum ke branch and bound, ini ada yang sama seperti program linear, ada yang namanya metode grafik. Kalau variabelnya cuma 2, kayak tadi Y1 dengan Y2, kita bisa mengelesaikannya pakai grafik. Tapi kalau variabelnya lebih dari 2, sudah tidak memungkinkan pakai grafik. Sekarang bicaranya 2 dulu nih. Tadi kendala yang ini, ada 1, 2, 3, ada 3 kendala kan. Kita gambarkan yang namanya dalam bentuk grafik. Ini pendahulannya aja. Jadi saya tadi, nanti nggak ada lagi soal grafik dari saya. Keluar dari tulisan ini, Bu. Keluar, Bu. Nah, kalau namanya grafik, kamu kan nyari yang namanya tipot. Jadi tipotong. Kalau kadang ada X, Y, kan nggak harus X, Y. Variabel itu boleh Y1, Y2, atau huruf yang lain. Kalau Y1-nya 0, berarti Y2-nya berapa nih? 0 tambah 2 Y2 sama dengan 5. Jadi Y2-nya sama dengan 5 per... Sekarang kalau Y2-nya 0. Kalau Y2-nya 0, berarti Y1-nya min 5. Jadi titiknya apa? Kita lihat, kita baca titik. Titik itu Y1, Y2. Jadi 0,5 per 2. Jangan baca kiri ke kanan. 0,5 per 2 sama min 5, 0. Kendala yang kedua. Y1-nya 0, berarti Y2-nya 19 per 2. Y2-nya 0, berarti Y1-nya... Y2-nya 0, Y1-nya 19 per 3. Jadi 0 dengan 19 per 2, 16 per 3, 0. Kendala yang ketiga. Kalau Y1-nya 0, Y2-nya berarti 9 per 3, berarti 3. Kalau Y2-nya 0, berarti Y1-nya 9. Jadi titiknya 0,3 dengan 9, 0. Kita punya 6 titik. Tapi gambarnya per garis dulu. 0, 5 per 2 itu kurang lebih 2 sama dengan min 5, 0. 0, 5 per 3, 0, 5 per 3, 0, 5 per 3, 0. Ini ya. Nanti di area garis ini. Nanti di area garis ke sini ya. Nah, kita rebutkan. Jadi nama garis, ini nama kendala yang pertama. Kendala yang pertama. Kita tarik garis. Garis merah ini. Oke. Next. Kendala yang kedua. Ini ya. Kalau dia tadi dengan tandanya lebih kecil, berarti arsirnya kan ke bawah. Ini kecil. Arsirnya ke bawah lagi. Kendala yang ketiga. Ini garisnya. Oke. Nah, ya. Tandanya lebih besar, berarti arsirnya ke atas. Akibatnya dapat arsiran ini ya. Warna abu-abu yang bentuknya segitiga. Oke, yang bentuknya segitiga. Kita kan cari titik potong nih. Ini. Sama sini. Gak ya. Kita dapat titik. Misalnya titiknya A, B, sama C. Kalau tidak tersebut, kita tahu tidak cari titik potong dari dua garis pakai metode apa? Kalau gambarnya kita tidak gambar pakai milimeter blok. Tidak gambar pakai kotak-kotak. Kita cari titik potongnya pakai apa? Itu ada apa? Ingat, Kak. Berapa nilai Y1, Y2? Cari titik potongnya pakai apa? Kita tidak tahu nih. Lima koma berapa ini. Ini kayaknya satu. Tapi kayaknya ke atas sedikit. Satu koma berapa. Pakai apa? Ini kan garis ini namanya min Y1. Tambah dua Y2 sama dengan lima. Dia kepotong sama dari sini. Y1 tambah 3 Y2 sama dengan sembilan. Nah, kemetode apa? Bisa eliminasi, bisa substitusi. Nah, jadi plus 5 Y2 sama dengan 14 Y2 sama dengan 14 bagi lima. 2,8. Jadi cari titik potongnya. Gitu ya. Nah, dapat titik potong. Baru substitusikan ke Z. Lihat kasus Z-nya. Z-nya diminta yang maximize, maksimumkan. Nanti cari nilai Z yang paling maksimum ini dapatnya. Oke. Nah, ini metode grafik. Sekarang ceritanya tadi mau mintain solusinya integer. Karena tadi dibilang Y1 dengan Y2 besar sama dengan 0 and integer. Nah, kalau mau integer, dia akan ada pemotongan seperti ini. Dia akan motong terus di gambar grafik. Kelemahan grafik, kita pun akan pasti berapa titik ini. Makanya kita harus masuk terus yang namanya substitusi dengan eliminasi. Terus dia cuma bisa untuk 2 variable. Akhirnya berkembang, terus nah dipotong. Ya kan, sampai daerahnya kecil, sampai dapat nilainya 2-1. Kita sekarang ke perkembangannya. Kita bisa kerjanya pakai yang namanya branch and bond. Kalau di-translate sebenarnya. Nah, ini modelnya branch and bond berarti artinya branching, cabang, bond dengan batas. Jadi kalau transliter Indonesia, orang bilangnya cabang dengan batas. Atau branch and bond. Sekarang saya mau ajari branch and bond. Sudah kamu download atau simpen belum lindonya? Kalau terbiasa linggo, ya silakan. Semua sudah punya lindu dengan linggo? Sudah, Bu. Imam sudah ada belum, Imam? Linggo-nya udah, lindonya belum di-install. Oke, nah gilang udah masuk. Nanti abis kuliah aja gilang barusnya. Gue lanjut dulu. Gilang udah ada belum? Lindo udah usah install sih yang saya share itu aja di C. Harus ada ya, kalau udah kamu udah bisa ngerjakan ini. Oke, sekarang saya balik ya ke model. Keluar nggak whiteboard-nya. Keluar, lalu bisa ngerjakan ya. Keluar, Bu. Ini soal yang tadi lah. Yang dikerjakan pakai grafik, yang rumit. Sekarang kita akan kerjakan pakai branch and bond. Kalau branch and bond, model ini yang saya tulis ini kerjakan di lindonya dulu. Gue stop share ya, ini modelnya ya. Kalau kamu lagi sampai buka laptop, tolong sambilan dikerjakan di lindonya. Nah, saya pakai lindonya aja nih. Oh, belum ya. Belum muncul. Muncul nggak, Pak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, aja. Tadi kan modelnya max. Ui, ibu, udah bisa besar lagi hurufnya nih, kelihatan nggak lama. Jadi, max. Maksimumkan. Nggak usah buat z-nya. Kalau dia maksimumkan, ketiknya max ya. Minimkan min. Max 5y1 dikurang 2y2. Ketik subject to. Enter ke bawah. Min y1. Kalau lindu, nggak usah pakai bintang-bintang. Tinggal ketik aja. Terus 2y2 kecil sama dengan 5. 3y1 ditambah 2y2 kecil sama dengan 19. Nah, ketiknya lihat ya angka-angkanya ya. Saya pun kadang masih ketinggal-tinggalan. Y1 ditambah 3y2. Ketikan saya muncul nggak hurufnya? Ada tulisan ketikan saya, mark, subject to. Muncul. Muncul, bu. Nah, yang non-negatif harusnya ketik. Ketik sosialnya N. Nah, boleh sampai di foto dulu. Tapi mau lihat rekodannya juga oke sih. Sudah? Sampai N. Yang lain paham? Hilang paham nggak dihilang? Ini untuk UTS ya. Ada yang sambil kuliah ya. Tabrakan kamu ya. Nah, ini sudah di-run. Di-run itu kamu klik yang solve. Solve-nya di-click. Ada nggak? Muncul, saya. Solve-solve. Keluar tulisannya, do range sensitivity analysis. Keluar, bu. Nah, klik no aja. Kita nggak pakai analisis sensitivitas no. Ini close. Yang tadi di-minimize. Nah, ada nggak? Lulisan report window. LP optimum found at step. Ada nggak? Ada, bu. Tidak ada. Nah, ini yang dilian. Nah, ini. 25,57 itu artinya nilai Z. Nilai Y1-nya 5,57. Nilai Y2-nya 1,14. At least minimal kamu ambil dua angka belakang tonal. Biar kelihatan bahwa dia belum integer gitu ya. Ini 5,57. Ini 1,14. Ini Z-nya. Oke. Paham yang ini? Ada pertanyaan cara ngetik lindunya? Rasanya kalau ngetik lindunya program ini, saya ada ngajarin. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya branching. Belum ada, bu. Tanya ya, nggak bisa. Kamu diem, nggak tahu, ibu. Ibu anggap bisa tuh kalau diem. Sekarang sudah muncul ke whiteboard, belum? Sudah, bu. Nah, namanya branching. Jadi, bikin lingkaran yang baru. Ini. Lingkaran yang baru. Nanggapnya lingkaran 1. Nilai Z-nya berapa tadi? 25,57. Nilai X-nya 5,57. Nilai X-nya 10,14. Pahamkah sampai di sini dulu? Jadi, tujuan branching bound. Karena dia minta solusinya besar sama dengan integer, kamu udah bisa bilang, sudahlah, bulat-bulat. 5,57 bulatkan jadi 6. X-2 bulatkan jadi 1. Itu kita biasa belajar aturan pembulatan. Tapi kalau di integer programming, 5,57 tuh belum tentu ke 6. Bisa jadi 5. 1,14 belum tentu 1. Bisa juga 2. Gitu. Sekarang kita branching. Kalau tahap branching ini banyak. Ada yang namanya depth loss. Ada yang namanya first in, first out. Terserah. Kalau saya, saya ngerjainya durutan. Soalnya, kalau variablenya dikit. Sorry, bukan X1, X2 ya. Y1, Y2 variable. Kalau variablenya dikit, aman. Kita tuh enak ngeceknya. Tapi kalau variablenya sudah sampai Y5, Y1, paling penting upah nanti urutannya. Suka-suka lah. Terserah yang mana. Sekarang saya mau urutan dulu. Kerjaan Y1. Nilai yang tak kuku 5,57. Di antara bilangan yang bulat. Siapa dan siapa? Yang bulatnya. 5 sama 6. Benar gak? Benar gak? Jadi ini yang mau kita cut. Yang ini di cut bagi Y1 kecil sama dengan 5. Kalau sini Y1 besar sama dengan 6. Jadi ini dibuat di sini. Y1 kecil sama dengan 5. Y1 besar sama dengan 6. Di lingkaran nomor 2. Ini lingkaran nomor 3. Sampai situ dulu. Paham gak? Hati-hati dengan tandanya ya. 5,57 kan dari sini. Yang mau kita buang jadi buat X1 kecil sama dengan 5. Yang ini Y1. Sorry. Y1 lebih kecil sama dengan 5. Y1 besar sama dengan 6. Jelas sampai sini. Halo, ngerti gak? Ya, Bu. Terus, ngapain lagi? Balik lagi ke lindung. Balik lagi ke lindung. Muncul gak lindung-nya? Muncul lindung-nya? Muncul. Nah, report lindung ini saya close dulu. Bu, dosnya close ke apa? Iya, coba saya khawatir. Dia masih baca model yang kita run tadi. Jadi makanya saya prefernya dia di close dulu. Balik lagi ke bawah. Sekarang muncul lagi gak di modelnya? Iya, Bu. Nah, modelnya kan sudah muncul lagi. Nah, sebelum N itu, nah, sesudah lebih besar sama dengan 9, kita enter. Oke, tadi tambah kendala apa? Y1 kecil sama dengan 5. Tampak? Tampak? Baru satu dulu. Yang Y1 besar sama dengan 6 nanti. Model yang di atas mirip. Ini model soalnya kan tadi sampai ini. Y1 tambah 3 Y2 besar sama dengan 9. Kita branching tambah Y1 kecil sama dengan 5. Baru N. Kalau sudah seperti itu, diklik. Stolve. Stolve lagi. Do recensibility analysis 0. Ini di close. Balik ke belakang. Nah, muncul gak? Angka berapa objective function dari tempat pertama? 22,33. Oke. 22,33. Nilai Y1-nya 5. Nilai Y2-nya 1,3. Jadi, saya balik lagi ya. Yang bawah-bawahnya, Bu, sudah usah keningin. Yang bawah-bawahnya sudah dibahas. Yang bawah-bawahnya sudah pernah kita bahas waktu kuliah Prolin. Di analisis sensitivitas. Jadi, ini aja nih yang dilet. Nah, ini kita lihat ya. Nampu merah saya desktop. Saya balik ke whiteboard saya lagi. Sudah? Muncul belum whiteboard-nya? Ini kan tadi? Tulis nilai Z-nya. Tadi nilai Z-nya dapet 22,33. Y1-nya dapet 5. Y2-nya dapet 1,33. Dari sini, enak banget ya. Y1-nya sudah integer. Sekarang coba yang ini. Belum. Kalau saya kan sudah kiri nomor 2. Sekarang kita coba yang kanan. Yang kanan kendalanya Y1 besar sama dengan 6. Y1 besar sama dengan 6. Balik lagi ke... Ke siapa? Ke linggo tadi. Sudah keluar? Saya close ya. Saya close. Duka lagi modelnya. Nah. Sudah? Keluar belum di screen kalian? Modelnya? Keluar belum? Nah, Y1 kecil 5 itu hapus. Ganti Y1 lebih besar sama dengan 6. Sudah? Dissolve lagi. Dissolve lagi. Dissolve lagi. Ada tulisan enggak? Error code. Iya, Bu. Nah, itu tulisannya dia bilang no visible solution. Oke. Tidak usah. Dissolve stop dulu. Saya balik ke PowerPoint. Eh, ke whiteboard lagi. Sudah muncul kan whiteboardnya? Saya tulis no visible. Ada enggak? Kalau di branch and bound, sudah keluar ya whiteboardnya ya? Sudah, Bu. Nah, kalau dia buat no visible ini, senang saya kalau no visible. Artinya, kalau dia sudah no visible, si lingkaran nomor tiga dia tidak bisa dicabangkan lagi. Kutus. Hemat. Jadi kerjaan kita cuma fokus yang dikiri. Setiap kali kalau di run dia no visible, berarti nomor tiga jangan pernah di branching. Yang pernah dicabang. Stop. Stop di sini. Sekarang kita fokusnya ke lingkaran nomor dua. Y1 sudah lima. Oke, tidak usah dimasalahkan lagi. Tinggal nilai Y2. Y2 itu 1,33. Dia di antara angka berapa? 1 sama 2 kan? Nah, Y2 kan. Ini sekarang ceritanya. Ini Y2 kecil 1. Yang ini Y2 besar sama dengan 2. Saya buat sini. Y2 kecil sama dengan 1. Y2 besar sama dengan 2. Pakai saya akan menanggupkan ya. Sekarang kita balik lagi ke lindu kita. Ke lindu kita. Berarti kita lihat. Berarti mungkin yang terakhir. Kita akan menanggupkan. Kita akan menanggupkan. Kita akan menanggupkan. Kita akan menanggupkan. Satu. Udah balik belum? Udah. Nah, tadi Y1 besar sama dengan 6 gagal ya. balik dulu, udah. Y1 kecil sama dengan kelihatan. Di-enter. Bawahnya nanti diganti tambah apa? Y2 kecil sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi, yang bagian atas ini Lidmax 5Y1 min 2Y2 subjek 2 min Y1 tambah 2Y2 kecil sama dengan 5 3Y1 tambah 2Y2 kecil sama dengan 19 Y1 tambah 3Y2 besar sama dengan 9. Stop. Itu soal. Y1 lebih kecil sama dengan 5 ada di-branching dari pertama kali, kan? Dicabangkan lagi ke bawahnya. Y2 besar sama dengan Y2 kecil sama dengan 1. Disolve. Disolve. Disolve lagi. Nah, tulisannya apa? No visible solution. Benar nggak? No visible solution. Ada kuliah dari sata abunya. Nah, sekarang berarti nomor empatnya no visible. Sudah keluar ke whiteboard, belum? Sudah, Bu. Nah, no visible. Jadi nomor empat nggak bisa di-branching lagi. Stop. Nggak usah dicabangkan lagi. Lingkaran nomor empat nih. Stop. Sekarang fokusnya ke lingkaran nomor lima. Lingkaran nomor lima cabangnya apa? Y2 besar sama dengan 2. Balik. Apalagi kamu yang ngambil-ngambil skripsi tentang yang punya ibu ini ya. Pasti ditanya. Nah, di-brancher bond. Di sidangku. Sudah keluar belum whiteboard-nya? Eh, lindonya? Udah, Bu. Nah, Y2-nya push. Ganti yang tadi. Y2 lebih besar sama dengan Rauh dari 2 ya. Soalnya tetap. Cabang yang di atas Y1 kecil 5 tetap. Yang bawah Y2 lebih besar sama dengan 2. Sudah. Di-stop lagi. No. Hit close. Nah, muncul nggak nilai Z-nya? Z-nya 21. Ya kan? Y1-nya 5. Y2-nya 2. Ada? Ada, Bu. Sudah. Kalau seperti itu, balik lagi whiteboard. Setelah bolak-balik ini. Tulis di samping lingkaran nomor 2. Z-nya 21. Nah, berapa lagi? Buku ini. 5 sama 2. Y1-nya 5. Y2-nya sama dengan 2. Terlihat bahwa nilai Y1 dan nilai Y2 semuanya sudah integer. Artinya, branching-nya selesai. Jadi, nilai Z optimal. Z optimal-nya 21. Dengan nilai Y1-nya 5. Dan nilai Y2-nya 2. Nanti kamu, saya tengok lagi nih. Record-nya gitu ya. Nanti dicoba. Branching-nya seperti itu. Nanti soal UTS ya. Saya nggak akan sudah di-profit. Kok dikit aja branching-nya. Yang penting paham aja pengerjaannya. Oke, yang jelas. Sekarang saya mau kasih tau. Ini kan cara ngerjakan branching-nya. Sini, disini. Bu, kalau saya ada soal bu. Ibu kan tadi Y1-nya dulu kan. 5,57. Berarti kecil 5. Betar. Nah, bu. Saya lebih suka Y2 dulu, bu. Ini sudah diseruntut loh. Bentar, saya buat screenshot dulu, bu. Iya, screenshot dulu. Kalau nanti record-nya saya kasih kok. Nanti kamu lihat aja di pertemuan ke-7. Hari ini nggak ada dokter hadir ya. Hari ini nggak ada dokter hadir. Sudah saya ganti. Karena nggak mungkin tanggal merah. Saya ganti ke selasa isian. Kamu ada yang isi, saya lihat sudah. Nanti saya klik aja. Sudah? Sudah boleh hapus? Boleh, bu. Nah, ini kan nilai Y1. Tadi saya nge-Y1 dulu nih. Y1 kecil 5, Y1 besar 6. Kamu, bu, nah Y2 duluan. Oke, boleh Y2 duluan. Oke, boleh. Oh, Y2 duluan. 1,14. Berarti Y2 kecil sama dengan 1. Y2 besar sama dengan 2. Ini kan 1,14. Bilangannya di 1 sama 2 kan? Yang terdekatnya. Bilangan pula terdekatnya. Jadi ini Y2. Y2 kecil sama dengan 1. Berarti model soal ini diketik, di lindung, tambahkan satu kendala yang namanya Y2 kecil sama dengan 1. Pas, saya tutup, biarin dulu. Sudah munculin dulu. Sudah. Nah, ini hapus dulu. Soalnya kan cuma kayak gini. Sekarang saya tambah tadi Y2. Kecil sama dengan 1. Sudah. Stop. Disolve. No visible solution. Oke, no visible solution. Stop dulu. Kembali ke whiteboard. Berarti ini tulis, sudah kembali ke whiteboard dulu. Nah, no visible. Artinya yang nomor 2, lingkaran nomor 2 ini tidak bisa disabangkan lagi bawahnya. Stop. Kita perhatikan yang lingkaran 3. Lingkaran ketiga, artinya modelnya diketik. Yang tadi sudah diketik Y2 kecil, satu itu hapus. Ganti dengan Y2 besar sama dengan 2. Berarti sudah kelingkul. Sudah kelingkul. Sudah kelingkul. Sudah kelingkul. Sudah bu. Nah, Y2 kecil sama dengan 1 hapus. Ganti dengan Y2 lebih besar sama dengan 2. Resolve. Resolve. No. Close. Cari di belakangnya. Nah, ini. 2, 1. 5 sama 2. Ya kan? Nilai Z-nya 2, 1. Ingat ya bacanya ini ya. Y1-nya 5, Y2-nya 2. Z-nya 2, 1. Nilai Y1-nya 5. Berapa tadi ya? Y2-nya 2. Nilai Y1, 5. Nilai Y2, 2. Dia sudah integer. Jadi, selesai branching-nya. Wah, lebih enak ini dikit ya? Ya, kebetulan. Jadi, bisa beda-beda lah. Bisa pengambilan kau. Ketika yang pertama, mengambil Y1 lebih panjang branching-nya. Ini Y2 lebih pendek branching-nya. Dapatnya gitu sama nilainya. Yang kita dapat Y1-nya 5, Y2-nya 2. Ya, serah-serah sih sebenarnya mau branching-nya kemana. Oke, sampai sini ya. Ada pertanyaan nggak? Lindo-nya coba di-download lah yang punya ibu. Itu di-save. Bu, saya lebih familiar dengan linggo. Silahkan. Mau kerjakan pakai linggo. Nggak masalah. Mau coba pakai linggo juga boleh. Sama aja ketiknya, kan? Nggak masalah. Sekarang, saya kasih triknya untuk cek jawaban kamu benar apa enggak pakai branching-nya. Sekarang udah muncul belum? Lindo-nya? Udah muncul lindo-nya? Nah, soal tadi cuma sampai kendala Y1 tangga 3 Y2 besar sama dengan 9, ya kan? Jadi, ini hapus. Nah, cuma 3 kendala, kan? Jadi, ini soal. Jadi, kalau mau ngecek jawaban kita benar apa enggak, modelnya diketik di lindo. Ini modelnya diketik. Bersih. Sampai kendalanya 3 sudah. Kita ketik N. Ingat, tadi mau nilainya Y1, Y2 itu integer. Artinya, seludah N itu ada tambahan. Tolong diperhatikan. Integer, yang mau diinteger-nya siapa? Int, sintaknya. Int, Y1. Int, spasi, Y2. Karena dua-duanya mau diinteger-kan. Diketik sesudah N. Nah, diperhatikan sintak musiknya nih. Int, Y1. Enter. Int, Y2. Setelah itu, kalau sudah, kalau sudah, klik solve. Solve dengan solve. Solve dengan solve. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Ada, Bu. Berarti jawaban akhirnya 21. Y1-nya 5, Y2-nya 2. Hasil branching bond tamu nanti branching-nya berapa kali? Harusnya menunjukkan nilai Y1-nya 5 dan Y2-nya 2. Sudah, itu saja. Oke, begini ya, G-I-N. Tuh. Nah, materinya sampai situlah. Di PowerPoint memang banyak. Sudah, sudah kembali ke PowerPoint. Sudah belum? PowerPoint-nya sudah muncul? Muncul, Bu. Nah, ini ada contoh soal yang lain lagi di PowerPoint, Bu. Ini sampai ada fungsi tujuannya yang di atas. Kendalanya 1, 2, 3. Variable-nya ada Y1, Y2, Y3, sama X1. Dia berharap nilai Y1, Y2, Y3-nya integer. Tapi nilai X1 nggak perlu integer. Besar sama dengan 0. Ini dikerjakan pakai branching bond sama dengan kerjaan yang tadi. Branching-nya. Ini yang saya bilang tadi banyak cara. Bisa pakai yang namanya base bound first, metodenya. Bisa pakai depth first. Bisa juga pakai secund first yang kayak Ibu tadi. Urutan. Sorry. Nih. 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 Model awal tadi kalau di running, dapat nilai Z-nya 10,91. Ini Z. Ini artinya urutan. Nilai Y1, nilai Y2, nilai Y3, nilai X1. Ya, Y1, Y2, Y3, nilai X1. Nah, kalau udah mau pusing kayak Ibu tadi buat. Y1 sama dengan, Y2 sama dengan, Y3 sama dengan. Dia mulai dari Y1, 6 per 11. 6 per 11 itu kan 0,an. Makanya ini 0, ini besar sama dengan 1. Bu, kenapa dia nggak buat lebih kecil sama dengan 0? Karena tadi di soal kita sudah ngomong Y1 itu besar sama dengan 0. Jadi ini cukup buat sama dengan 0. Jangan buat Y1 kecil sama dengan 0. Kalau ini kan benar. Kalau dari tadi kan belajarnya kalau sebelah kiri itu kecil sama dengan, sebelah kanan benar sama dengan, gitu kan. Sudah, model tambahin kendala ini. Model awal tambahin kendala Y1 sama dengan 0. Kiran lagi, dapat pacaan nomor 2. Nomornya gimana? Terserah, urutan kamu lah. Kamu ngerjakan. Sudah satu, kamu ngerjakan nomor 2. Sudah branching kan, ibu pindah lagi di samping. Berarti ini nomor 3. Lanjut lagi, cabang lagi ke bawah. Y2, 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5-an. Makanya Y2 kecil sama dengan 2. Y2 besar sama dengan 3. Nggak usah pening dengan tanda minta hingga, nih. Akhirnya namanya batas bawahnya. Nggak masalah. Makanya saya hilangin aja. Yang atas ini batas atas. Yang bawah batas bawah. Nggak masalah. Nah, diran lagi. Yang ini jangan diilakkan. Jadi ada model awal soal. Bawahnya buat Y1 sama dengan 0. Bawahnya buat lagi di lindonya. Y2 kecil sama dengan 2. Diran lagi. Nah, prone by invisibility itu sama kayak ibu menulis tadi. No visible solution. Artinya nggak bisa dicabang. Lihat semua yang tulisan prone by invisibility itu mati sudah. Nggak bisa dicabang. Kenapa ini disebut candidate? Kok nggak dicabang lagi? Ya ini. Kan sudah bulat semua. Ini? Kok ini masih? Ini stop ya? Kok nggak bulat? Karena tadi nilai X1-nya dia bilang cuma lebih besar sama dengan 0. Dia nggak bilang integer. Ini juga support. Dan nyabang lagi 14-nya ini. Nilai X-nya ini yang penting dia besar sama dengan 0. Dia integer. Ada tiga kandidatnya di lingkaran nomor 6, lingkaran nomor 12, dengan lingkaran nomor 14. Sekarang lihat. Soalnya itu maksimumkan. Nah, carilah yang maksimumkan. Ini 9. 9,67. 9,33. Pasti ngambil yang 9,67. Ambillah jawaban yang di lingkaran nomor 12. Paham nggak? Kok kalau ada yang sama? Persis. Sama-sama 9,67. 9,67. Ya sudah ambillah salah satu. Nah, itu branch and bone-nya. Nah, ini cara yang lain lagi. Sama saja. Ini dia menampilkan berbagai macam branching. Mau kiri, kanan dulu. Mau terus ke bawah. Oke, Pak. Ini cara penulisan branch and bone algoritm. Kalau kamu mau tulis di pinjauan bos raka, tulisnya seperti ini. Kalimatnya itu ibu, tadi kayak kalimat ibu dewe. Sudah. Sudah, cutting plan nggak saya ajarin lagi. Karena udah jarang dipakai. Kenapa jarang dipakai? Dia pakai metode simplex. Kelemahannya, tahu kan, simplex itu iteratif. Kalau variable dengan kendalanya banyak, akan rumit. Kalau branch and bone, tetap dipakai. Dasar prosesornya si lindung dengan linggu. Kok dia bisa ngerun? Itu dalamnya ada metode atau algoritma branch and bone di dalamnya. Power-nya itu. Nah, itulah bahan putesnya sampai sebelumnya. Dari saya sih itu aja. Udah pertanyaan nggak? Bahannya cuma yang tukang kuliah minggu lalu, sama yang sekarang. Udah, beri. Ya, ibu. Nanti kertas ujiannya dipumpul offline nggak? Iya. Sebenarnya gini. Saya kan lihat jam ya. Saya koreksi. Makanya ibu selalu bilang gini. Submit lihat jam. Kalau lewat berarti ada pengurangan waktu. Saya selalu ngecek persesuaian antara paper dengan yang kamu submit. Saya cek. Saya tuh berharap papernya tuh dikumpul sebenarnya. Jadi ibu enak ngoreksinya di paper. Jadi ibu tinggal ngecek paper yang kamu kumpul. Sama nggak dengan yang kamu upload. Baru ibu koreksi kayak gitu. Kalau bisa dikumpul. Sama yang kemarin. Kumpulnya siapa aja yang di kelas ini. Mau sama Stefani ya kumpulnya dengan Stefani. Tapi tetap upload. Kan kamu juga harus di kertas. Kertasnya buat ibu lah dikumpul. Nanti saya kembalikan lagi koreksiannya. Kumpulnya pas ketemu ibu udah nggak salah. Yang penting upload dulu. Kalau kamu ganti ya sudah ya. Yang kamu ganti dengan yang kamu upload berarti beda. Saya akan periksa yang kamu upload. Kalau bisa dikumpul. Nanti saya pasti dikumpul kampus. Tolong dikasih. Yang kelasnya titip lah dengan Stefani ya. Ya Stef. Ambilin ya. Orang 6D ini. Iya bu. Baik bu. Sama yang kemarin ya. Belum sempat di. Yang kemarin yang perbaikan kuis itu. Kuis ada yang bagus. Nilainya ada yang jeleknya. Padahal soal ibu kemarin kasih itu soal tahun lalu. Kalau kamu belajar harusnya bisa. Tujuan ibu ngasih soal tahun lalu. Tidak ibu ganti angkanya. Ibu tuh berharap kamu sudah pernah ngerjok di rumah. Jadi besar nilainya. Bagus. Ternyata ada juga yang kacau. Bikin yang standar versus non-standar itu. Masih ada yang salah rupanya. Aduh. Yang permodelan project selection juga ada yang salah. Jadi saya bagi koreksiannya. Ya yang besok. UTS-nya. Terus online aja. Online aja. Silahkan kerjakan. Nanti saya info di grup lah. Jam berapa selesainya gitu ya. Paling lama satu sengah jam. Tidak lama-lama. Cuma dua soal aja. Sertanya kumpulah sama Stephanie. Dia Stephanie kasih ke ibu. Akan ketemu ya. Oke. Sudah ya. Cukup ya. Sudah dari ibu. Cukup. Nanti ada doktor hadir yang harus. Dokter hadir tuh harus tahan tangan ya. Kita ada berapa kali tidak. Saya kasih ke Stephanie juga lah. Biar kamu tahan tangan ya. Ibu. Untuk rekod hari ini. Nanti ada.